jangan lupa like comment and subscribe ya assalamualaikum cuy ketemu lagi di channel surdi gaming Oke guys di video kali ini saya bakalan meng-share mod ini ya mod pick up yang tadinya dari game prepare kalian juga pasti ya tahu kalau kalian main game ff coy nah modnya itu seperti ini guys ya ini pick up dari game prepare ya coba meng-conferinya ke game bus simulator ya biar kita coba bisa mengendarai si game eh si game si mobilnya tugasnya ini game ini game lagi aduh kok blitbet banget ngomongin ini ini mod dia ini ke bestnya dari game ff coy semoga aja nanti gak kena copyright gitu ya sama Garena cuy Oke langsung aja kita coba review ya disini ya Nah ini dia kita review ya disini saya pakai skin skin apa nih cuy skin bawaannya cuy ya oke langsung aja kita review ya jadi buat teman-teman yang mau cobain mod ini bisa cek aja linknya di deskripsi ya Oke kita disini ada lampu remnya dan lampu hajar juga coy kayak gini sih nggak ada fitur yang menarik gitu ya sama aja di game ff juga kayak gini ya cuman disini mungkin nggak burik Oke jangan baper Oke disini ya kita langsung aja review cuy untuk interior itu kayak gini guys interiornya kayak gini ya polos juga ada speedometer ya emang di ff-nya juga kayaknya juga enggak ada ya di sini ada spionnya disini as untuk spionnya untuk sepian sini aktif itu dan kiri aktif dong setarnya juga sini aktif itu bisa berputar-putar ya aslinya itu setiap itu di sebelah kiri coi tadinya ya cuman saya pindahkan ke sebelah kanan karena ceritanya ini sudah masuk ke game simulator ya kayak untuk kayak gitu aja sih untuk interiornya untuk lampu yang untuk lampu sini nah lampu depan kayak gini coy nyala ya oke untuk lampu rem nyala cuy cuman agak kurang jelas cuy ya kalau lampu rem itu soalnya siang gitu kan untuk lampu hajar nih yang belakang nyala yang depan juga nyala cuy cuman kurang jelas itu ya soalnya kan siang cuy Oke untuk animasinya cuman satu doang cuy untuk anim saat itu di coba tes di sini cuman pintu kanan doang cuy ya pintu kanan terbuka ya untuk anim satu cuy untuk animasi pintu sini cuman yang sebelah kiri doang ya yang nggak belakang nggak terbuka cuy dan disini saya nggak pakai sopirnya tuh cuy ya nggak ada sopirnya cuy tadinya sih saya mau coba kasih alok dia sopirnya cuy cuman males aja cuy ya Oke langsung aja kita cobain test drive-nya cuy ya kalau disini nggak ada kacanya cuy kayak kayak nggak ada kaca gitu cuy nggak ada waipernya juga ya kita coba jalan-jalan aja ya ke nanti keluar sini cuy dari ini dari terminal konogiri sih kita coba nanti keluar gitu ya jalan-jalan Oke sebetulnya ada player ya player efeknya muncul cuy di jalan cuy ya ini cuman gimana sih nggak bakal gitu cuy kita bakalan coba olengin gitu cuy Oke kita keluar cuy disini banyak traffic pula cuy awas Pak aduh ketabrak bukan nanti kalau lu ketabrak kata headshot kau Oke yuk langsung kasih cuy nah jadi untuk olengnya itu ya untuk oleng oleng itu saya kasih keras banget cuy biar biar real aja gitu kan soalnya di ff juga nggak bisa oleng cuy Oke kita coba olengin dulu cuy nah ini keras banget cuy sengaja aja ya biar ya biar nggak bisa oleng terlalu empuk gitu cuy kalau di efek kan keras juga cuy Oke kita coba ambil kanan ya kita ambil kanan nggak bakal ada yang nilang lampu merah cuy nanti takut di headshot aduh nih cuy langsung kita coba olengin dulu coy di dalam file-nya sini ada dua skin guys ada dua skin yang berbeda gitu ya cuman saya saya pikir nih bagusan yang ini coy skinnya ya Oke lebih cocok yang ini gitu coy sekarang dari efek udah masuk ke game simulator cuy udah bisa olengin ya sebuasnya cuy kalau di game efek itu kan kalau kita jalan-jalan bawa mobil gitu kan pastinya terganggu soalnya ada musuh juga gitu kan jadi pas kita bawa mobil itu jalan-jalan malah ditembak-tembak sama musuh juga jelas gitu ya kalau di game busit nggak bakal dong langsung gas kenaja cuy kita jalan-jalan mobil epep ya di game bus simulator guys kalian kalau mau download ya cek aja cuy di deskripsi linknya ya saya sediakan deskripsi guys kita oleng-oleng itu ya ini lipirnya include guys include kemod jadi kan nggak perlu download lipirnya juga guys ya mungkin bisa sih diganti ya lipirnya cuman susah nyarinya cuy Oke kita coba olengin dulu coy Oke untuk apa lagi coy kita review Aduh ketabrak lu kan ke headset loh trafficnya ke headset coy kita review lagi ya kita coba masuk interior aja ya masuk interior mana coy tombol interiornya nah ini malah pintunya kebuka dong eh animasinya dong yang kebuka ya kayak ini ya kita kayak gini coy ini dari interiornya ya Aduh ada palangnya dong nggak kelihatan coy Oke lah mungkin videonya sampai sini aja ya karena durasi yang udah lumayan cukup lama juga buat temen-temen yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa ya di-share ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian nonton video ini coy ataupun ke grup busit kalian di-share juga ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye Terima kasih selamat menikmati